Halo Indonesia, di sektor Tunggal Putri, Bapak 16 Besar, Lehatsu Indonesia Masters 2023. Gila tadi gimana pertandingannya, game pertama harus sekarang lalu bisa masukin di dua game berikutnya. Bisa diceritain seperti apa? Selamat sore, semuanya di game pertama tadi mungkin banyak melakukan kesan sendiri dan juga kurang yakin untuk pegang kontrol permainan sih. Cuma di game kedua lebih gak mikir mau main gimana, yang penting lebih semangat aja sih di game kedua untuk mainnya. Dan ketiga, lawan keliatan mungkin udah sedikit capek ya karena udah beberapa kali melakukan kesalahan sendiri dan itu sangat menguntungkan untuk saya. Terus juga lawan, apa ya, jadi banyak celahnya gitu, jadi lebih mudah untuk dimatiin gitu. Baik, ada pertanyaan dari kanan-kanan media? Silahkan. Ya, boleh mas. Untuk turnamen ini sih sejauh ini mungkin yang baru saya tahu saya akan ikuti Dubai besok ya. Jadi dari saya pribadi, saya pikir di setiap turnamen maksimal cuma harus diimbangi dengan istirahat dan jaga kondisi yang maksimal juga mas. Karena mungkin bukan saya aja tapi atlet-atlet banyak juga yang mengikuti permainan yang sama kan. Eh maksudnya turnamen yang sama, jadi pasti di turnamen-turnamen itu cukup memakan kondisi fisik masif gitu. Ya, ya silahkan Pak. Sebetulnya kemarin ada sedikit salah gerak saat latihan sih Mbak. Jadi kenapa tadi disemprot bukan karena kelelahan atau apa, cuma kemarin saat latihan ada gerakan yang sedikit nggak pas. Jadi apa, bagian kaki ada sedikit masalah cuma karena barusan dibantu juga dengan tape ini nggak apa-apa sih. Cuma emang tetap harus disemprot terus supaya lebih mengurangi kencangnya aja. Tapi tadi bagaimana supportan di Istora maksudnya ketika gerakokan lagi perjalanannya lagi cukup bagus, lanjutnya lagi cukup bagus tapi mungkin teman-teman di Istora juga mau berharap lebih sama gerakok tapi bagaimana gerakok menghadapi tekanan seperti itu? Di game awal cukup apa ya kecewa juga mas penampilannya maksudnya bisa dibilang jelek kan tapi beberapa kali di game kedua sempet dengar teriakan juga dari penonton untuk tetap support padahal di game kedua udah ketinggalan 4 poin juga habis interval kan ya. Ya sangat membantu sih untuk saya membangkitkan semangat gitu dan cukup apa ya cukup senang juga bisa didukung seperti itu. Tapi itu jadi motivasi ya kalau teman-teman. Ya. Ya. Mas. Tadi kan pas kamu di game satu, di game sebelah kan lagi ramai ke Putri dan Putri menang. Itu ada presennya sih kamu bahwa kamu Putri menang seharusnya menang ya. Oh. Enggak. Enggak sih. Tadi malah sempet tegang di lagi warm up. KW sempet jus-jusan itu saya lagi warm up. Sempet nontonin tadi tegang juga. Tapi pas udah di lapang pas tau hasilnya KW menang pun malah bukan jadi presennya tapi ya pingin diikut aja KW. Maksudnya gak mau kalah juga sama KW gitu. Ya. Ada lagi? Ya Mbak silahkan. Bentar. Udah lupa pemaah. Itu aja lumayan banget soalnya. Cuma kemarin sempet lihat dia main di beberapa hasil turnamen di 2022. Dia sempet ngapalahin beberapa pemain bagus juga. Ya lumayan waspada juga sih Mbak dengan itu. Ya Mbak silahkan. Ya Mbak silahkan. Ya Mbak silahkan. Oh. Oh iya Mbak silahkan. Terus yang kedua mungkin ada yang nonton mungkin Mika atau siapa gitu. Mbak silahkan. Ya Mbak silahkan. Maksudnya gampang apa ya. Maksudnya gak gampang dong dengan kekalahan-kekalahan itu dan pastinya mereka ingin bales juga kan mas. Jadi ya saya ingin menampilkan yang terbaik lawan siapapun itu besok. Tadi ada Mika dan keluarganya sih berbanyakan. Lampet semangat. Oh iya. Oh iya. Cuma ketutup juga penonton di serangnya. Ya mas silahkan. Kemarin sempat diskusi juga dengan pelatih kan ya mas. Karena puji Tuhan ranking saya tahun ini naik. Ya pastinya mungkin pelatih akan kirim saya mungkin di 300-500 ke atas gitu ya mas. Cuma kan saya juga punya target sendiri tahun ini pengen cari gelar kan ya. Ya coba itu pastinya akan jadi diskusi yang panjang juga sama pelatih selama apa ya ngeliat proses saya mungkin dari tahun ini sampai pertemuan tahun nanti sih. Jadi belum ada pasti kayak ikutnya di berapa aja karena itu keputusannya biasanya dengan pelatih dan juga belum urus kita sih. Tadi terakhir ya. Silahkan mas. Ya kita juga mengenai gelar. Tahun-tahun di Indonesia tersebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut-sebut. Ya. Iya. Saya ingin mencapai pelatih? Saya besok pengen apa ya menampilkan yang terbaik mas. Saya punya target di diri saya untuk coba apa ya push lebih gitu. Semoga sih saya ingin mungkin 8 pesan dulu karena apa ya mungkin selama media istora paling mentok di 16 terus sih gitu. Oke. Baik. Terima kasih. Kita cukup.